Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Siswito Aslima dari SD Muhammadiyah 1GB Gersi Perkenalkan nama saya Pradita Jessica Gilgis Nama saya Indonesia Anah Berdawasa Kali ini kami akan mempresentasikan alat yang telah kami buat Yaitu Talisipio Tabung Stabilisasi Sinar Ultraviolet Virus Corona atau COVID-19 sekarang telah menjadi pandemi secara global Indonesia sendiri telah mengumumkan bahwa pandemi ini adalah salah satu bencana nasional Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terpapar oleh virus Corona Banyak orang sakit yang mulai kewalahan dalam penanganan kasus ini Pandemi virus Corona ini sangat bertambah bagi kami Untuk menyegak penyebaran, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat seperti bekerja maupun bersekolah Kami bersekolah secara naring tanpa bertetak muka Protokol kesehatan diterapkan dimanapun berada Jika keluar rumah, menggunakan masker, memuji tangan dengan sabun atau menggunakan nensinitizer wajib dilakukan Barang-barang yang kita bawa, mampuan juga harus kita seriakan Menserikan barang, obat kita lakukan dengan cara mencucinya dengan sabun maupun menyemprotnya dengan desinfektan atau alkohol 70% Namun beberapa langkah tersebut dapat memakan waktu, tenaga, dan kurang praktis Salah satu cara praktis yang dapat kita lakukan untuk menceritkan benda yaitu dengan menggunakan UV Star Laser Block UV Star Laser Block merupakan alas sterilisasi yang memanfaatkan sinar ultraviolet untuk menggunakan virus atau bakteri UV Star Laser Block banyak digunakan di rumah sakit maupun di laboratorium yang menunjukkan jilat efektivitasnya telah menceritakan alternatif Walaupun UV Star Laser Block merupakan alat yang praktis dan efisien, namun harga jualnya yang relatif mahal sehingga menjadi kenala tersendiri bagi masyarakat Berdasarkan alat permasalah tersebut, akhirnya kami membuat UV Star Laser Block sendiri yang kami beri nama Talisipio Tabung sterilisasi sinar ultraviolet yang membuat sinar UV untuk membunuh virus atau bakteri Rumusan masalah yang kami buat berdasarkan alat terbaru tersebut diantaranya Yang pertama, bagaimana cara pembuatan alat sterilisasi Talisipio Yang kedua, bagaimana cara bekerja alat Talisipio Dalam pembuatan alat sterilisasi ini, kita membutuhkan beberapa alat bandangan Untuk alat, pertama kita membutuhkan lem tembak Lalu kita membutuhkan solder untuk mengubah tabung Yang ketiga, kita membutuhkan cutter untuk memotok tabung Dan yang terakhir, kita membutuhkan gunting Sedangkan bahan yang kita perlukan, pertama ada lampu LED Lampu LED ini berfungsi sebagai super sinar UV Yang kedua ada dinamo Yang ketiga ada baterai Yang keempat ada kabel Yang kelima ada dua saklar Yang keenam ada gambatan atau potensiometer Dan yang terakhir, tabung plastik bekas Untuk cara pembuatannya, terbagi menjadi dua tahapan Tahap pertama, yaitu tahap pemasangan lampu LED Pada tahap ini, kita memasangkan sejumlah 20 lampu LED pada dinding tabung yang telah disiapkan Tabung yang kita gunakan yaitu tabung bekas tepat sampah Untuk tahap pemasangan sebagai berikut Pertama, buat 20 lubang pada dinding tabung menggunakan solder Lalu yang kedua, pasang lampu LED pada lubang yang telah disiapkan Yang ketiga, dekatkan lampu menggunakan lamp tembak Yang keempat, rangkai lampu secara paralel Yang kelima, hubungkan lampu dengan sumber listrik yang berupa baterai Yang keenam, pasang saklar agar mudah mematikan atau menyalakan lampu Oh iya teman-teman, pastikan lampu dapat berfungsi dengan baik ya Langkah yang kedua, pada langkah ini, kami akan memasangkan alam dinamo ke dalam tabung Untuk memudahkan proses senjainan Dinamo ini akan membuat bagian bawah tabung berputar Sehingga seluruh permukaan benda dapat disiarkan dengan baik Setelah perpasangan dinamo sebagai berikut Yang pertama, siapkan alas yang sesuai dengan tabung Yang kedua, pasang dinamo pada bagian bawah alas Sehingga dinamo tersebut dapat berputar dengan baik Yang ketiga, pasang saklar yang menghubungkan dinamo Yang keempat, pastikan dinamo dapat berputar dengan baik Jika dinamo terputar dengan baik Pasang alas dinamo berdalam tabung palisidium Untuk cara kerjanya, alat ini menggunakan sinar ultraviolet untuk menetaktifkan mikroorganisme yang berupa virus ataupun bakteri Sinar ultraviolet sendiri terbagi menjadi tiga Pertama, UVA Kedua, UVB Dan yang terakhir, UVC UVA memiliki panjang kelombang 315 hingga 400 nm Yang membentuk sebagian radiasi di bumi dan dapat menembus kulit UVB memiliki panjang kelombang 280 hingga 315 nm Yang dapat merusak DNA di kulit manusia hingga menyebabkan kamper kulit Sedangkan UVC sangat baik dalam merusak materi genetik Baik dalam partikel virus maupun manusia UVC memiliki panjang kelombang 100 hingga 280 nm Virus dan bakteri memiliki lapisan protein Mikroorganisme ini dapat menerima paparan UVC dengan panjang kelombang puncak 265 nm Jadi UVC dengan panjang kelombang 254 nm Yang banyak digunakan cukup efektif untuk meneraktifkan mikroorganisme Lampu UV pada arah ini dapat meneraktifkan virus maupun bakteri Dengan menggunakan daya minimal 82 dan intensitas waktu penginaran terbentuk Kurang lebih 2 menit yang dapat merusak asam nuklat dari proteinnya Radiasi singar UV dapat mendukungkan struktur materi genetiknya RNA atau DNA dan menjaga partikel virus replikasi atau pembergaman diri Cara penggunaannya pertama masukkan barang ke dalam tabung Lalu tutup tabungnya Tekan saklar Dan tunggu 2 menit Kesimpulannya adalah Alat sternisasi talisidio Berupakan alat sternisasi yang memanfaatkan sinar UV untuk mensternikan barang dengan praktis Semoga alat yang kami buat dapat menginspirasi pembuatan alat sternisasi selanjutnya Sekian dari kami Mohon maaf bila ada salah Atau bila dikawahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati